Intro Dalam rangka mendukung suksesnya event internasional W20 di Papua Barat Telah diadakan pembagian operasional tenaga medis meliputi semua lokasi kegiatan Hal tersebut disampaikan langsung oto parorongan SKM MMKS Menurut koordinator seksi kesehatan, nantinya ada pemeriksaan makanan pada dua hotel berbeda Selanjutnya penempatan tim secara mobile maupun tetap juga diatur dengan baik Ada pun jumlah personel tenaga kesehatan yang diterjunkan sebanyak 85 orang Untuk pelayanan di Pulau Mansinam akan menggunakan jasa mobil ambulans puskesmas setempat Serta menempatkan dua tim Upaya menghindari wabah malaria juga menjadi perhatian dan pengendalian vektor Jumlah personel untuk kesehatan bergerak di lapangan sebanyak 85 orang 85 orang oleh karena itu juga kami minta kepada seksi konsumsi untuk mendekap kami 85 orang Untuk pagi 20 orang dan siang 60 orang dan malam 60 orang Kemudian yang berikut untuk Pulau Mansinam kemarin arahan Bapak Guberun bahwa kita akan melokasi 1-5 bulan ke sana Tetapi melihat kondisi tadi Bapak Guberun bahwa ini diarahkan untuk menggunakan ambulansi yang ada di puskesmas di sana Oleh karena itu izin kami tidak menggeser ambulansi dalam Kami hanya menempatkan dua tim kesehatan yang ada di Pulau Mansinam dan sudah akan bermalam di sana sebelum harga Dari Manukwari, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan Jadi itu saja cuma proses tanda tangan, proses penomoran